Polterine Track Vehicle Polterine Track Vehicle adalah kendaraan amfibi segala medan yang memiliki ground pressure rendah pada tanah dan mampu melewati berbagai medan ekstrim seperti salju, gurun, sungai, dan lumpur. Pada video kali ini, kami telah merangkum 7 kendaraan ATTV yang cocok digunakan sebagai kendaraan penyelamat. Nomor 7. Heisder HSD Utility Terrain Vehicle ini adalah kendaraan segala medan yang terdiri dari dua gerbong yang dihubungkan oleh perangkat kemudi yang setiap gerbong terdiri dari sasis dan bodi. Bagian bodi terbuat dari fire resistant glass fiber reinforced plastik atau GRP tahan api dengan struktur lapisan ganda yang tidak hanya kokoh dan tahan lama tetapi juga lebih ringan dari kompartemen baja. Tetapi juga memiliki fungsi mencegah kendaraan terguling. Kendaraan dapat bekerja di lingkungan dengan suhu yang sangat rendah karena ada perangkat ventilasi dan penukar panas yang menjaga suhu di dalam mobil lebih tinggi daripada di luar. Nomor 6. Jonyang JY813K JY813K merupakan kendaraan segala medan yang dapat digunakan untuk penyelamatan pada bencana alam, situasi darurat, dan pekerjaan pemeliharaan. Memiliki karakteristik amfibi yang dapat memasuki area penyelamatan yang sangat kompleks seperti gunung, salju, rumput, sungai, dataran lumpur, rawa, gurun, dan sebagainya. Dengan kecepatan maksimum 55 km per jam dan kemampuan manuver yang kuat memberikan lebih banyak waktu untuk menyelamatkan banyak orang. Sementara itu, bagian belakang kendaraan dilengkapi dengan alat pengangkat, generator, derek, kompresor udara, dan peralatan penyelamatan lainnya yang dapat menyediakan emergency ratio equipment yang memadai. Nomor 5 Aris BRT BRT Ampibius Altiren Vehicle adalah kendaraan semua medan yang mudah digunakan, dapat beroperasi dengan kondisi lingkungan apapun sebagai kendaraan logistik dan bantuan bencana. Memiliki low ground pressure yang memungkinkan transit di jalan aspal dan tanah berumput tanpa mengalami kerusakan. Bagian depan dapat membawa hingga 3 orang selain pengemudi, sedangkan bagian belakang memiliki tempat tidur datar yang lebar, juga untuk pemasangan berbagai perangkat transportasi atau untuk operasi penyelamatan. Nomor 4 TTM Taiga Kendaraan Amfibi Bulgaria ini ditenagai mesin kamin 185 HP untuk mengatasi medan yang sulit dijangkau. Mampu melaju di jalan hingga 45 km per jam dan 5 km per jam di air. Pabrikan Auto Engineering Holding Group telah memasok Amfibi Lapis Baja dengan rantai ini untuk digunakan dalam operasi penyelamatan darurat di berbagai negara. Nomor 3 Extreme V Extreme V adalah kendaraan all-terrain track vehicle yang dikembangkan oleh ST Engineering dirancang untuk operasi penyelamatan dan bantuan bencana sipil. Digunakan untuk penyelamatan darurat, evakuasi medis, hingga transportasi logistik dan pemadam kebakaran. Dikombinasikan dengan sistem penggerak yang tangguh, kendaraan ini menawarkan traksi yang sangat baik, memungkinkannya untuk bermanufar di tanjakan dan rintangan yang curam. Juga mobilitas yang luar biasa di tanah lunak dan medan yang tidak rata. Extreme V dilengkapi secara optimal untuk penggunaan di seluruh dunia dalam berbagai kondisi iklim dan topografi seperti gurun sahara, salju di kutub utara, dan medan pegunungan. Nomor 2 Vityas DT-30PM DT-30PM adalah kendaraan amphibious all-terrain track vehicle buatan Rusia yang dikembangkan dan dirancang oleh perusahaan Rusia Vityas Machine Building. Kendaraan ini adalah versi modern dari DT-30P. Dirancang untuk membawa personel, peralatan, dan perangkat keras dalam kondisi jalan dan iklim yang paling menantang. Kendaraan ini menggabungkan dua platform transportasi dilengkapi dengan roda gigi aktif yang dirantai menjadi satu kesatuan. Unit pertama menampung pembangkit listrik dengan transmisi dan kabin, sedangkan unit kedua membawa kompartemen penumpang atau kargo. Nomor 1 STV Haglunds BV-206 Banfagen 206 atau lebih umum disebut BV-206 adalah kendaraan segala medan yang berantai dan berartikulasi. Pada awalnya dikembangkan oleh Haglunds untuk Angkatan Darat Sweden dan sekarang ini banyak diadopsi untuk digunakan oleh banyak orang maupun organisasi. Salah satunya, kendaraan Haglunds BV-206 yang digunakan oleh Basarnas Indonesia yang telah dikembangkan pabrikan Skandinavian Terrain Vehicle untuk penggunaan pada operasi Search and Ratio di Indonesia. Kendaraan ini terdiri dari dua unit dengan roda empat track yang mampu memberikan traksi luar biasa. Pengangkut personil ini dapat membawa hingga 17 orang, masing-masing enam di kompartemen depan dan 11 orang di belakang dan unit trailer dapat disesuaikan untuk aplikasi penggunaan yang berbeda. Oke, sampai disini dulu video kami kali ini, jika Anda suka, please like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa pada video kami selanjutnya, bye-bye. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax